Intro Dalam sebuah sindiran mengatakan bahwasannya Di tangan pemudalah urusan umat dan di kaki-kaki pemudalah maju mundurnya umat Insinyur Soekarno juga pernah berkata dalam pidatonya Berikan kami 10 pemuda maka akan kebuncangkan wajah dunia Kata-kata tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwasannya Pemuda merupakan pelanjut sejarah, penerus cerita dan penyambung tongkat estafet perjuangan dan cita-cita orang tua Sebagai buktinya, bukankah dulu saat Rasulullah SAW mendak dibunuh oleh kafir purais Dan datang Ali bin Abi Talib sebagai pemuda yang tangguh dan gagah berani Yang rela mengorbankan jiwa dan raganya agar sang nabi tetap ada Teman-teman sekalian, marilah kita dengarkan sebuah kisah yang tercantum dalam Quran Surat Al-Kafi ayat 10-15 Mua'u'zu billahi minash shaytanir rujim Bismillahirrahmanirrahim Mua'u'zu billahi minash shaytanir rujim Mua'u'zu billahi minash shaytanir rujim Mua'u'zu billahi minash shaytanir rujim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui mereka di antara kedua golongan itu yang terbaik dalam menghitung berapa langannya mereka tinggal di dalam maka kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka yang sebenarnya sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang berikan kepada Tuhan pada tukar mereka dan kami berikan mereka sedikit ke dunia pada mereka dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi sungguh kami tidak menyeru Tuhan selain dia maka jikalau kami berbuat demikian kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain dia mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah Khalid Abdurrahman menjelaskan tentang Ashabul Khafi dalam ayat tersebut konon ketika pemerintahan Raja Dikyanus hiduplah beberapa seorang pemuda dengan jiwa yang terus-terusan ingin menyebar ruaskan agama yang berbeda dengan rajanya pada masa tersebut kemudian mereka dikejar oleh prajurit dan hendak dibunuh lalu mereka bersembunyi di dalam gua dan tertidur selama beberapa ratus tahun Al-Quran mengabadikan nama mereka dengan nama Ashabul Khafi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman sekalian Oleh karena itu kami mengajak kepada kalian semua dan khusulnya kepada diri kami sendiri untuk menjadi pemuda yang siap membela agama dan siap membela negara tertimpa jenis Terima kasih telah menonton!